PEMIRSA Tapi tidak ada salahnya juga Pemirsa Barangkali mendeklar dirinya menang Ada proses waktu sekarang Kesepakatan yang telah kita letakkan bersama Apapun hasil quick one hari ini Keputusan keabsahan itu adalah Kepada keputusan real count Keputusan KPU Yang nanti kita akan peroleh Persoalannya ketika mendeklarasikan kemenangannya Ditambah dengan ada indikasi kecurangan Bahwa sebenarnya beliau kalah Karena ada kecurangan nih Ya kecurangan kalau ada harus diungkapkan Harus diungkapkan Tapi kalau tidak ada kecurangan Kita bilang-bilang ada kecurangan juga salah juga ya Jadi kita ini Harus bisa pertama jujur pada diri kita sendiri Kalau kita yakin kita jujur pada diri sendiri Pertahankan Dignity dan kejujuran itu Tapi kalau kita tahu Kita sendiri memboongin diri kita sendiri Saya pikir kita harus cepat sadar Dan bangkit Ya kan Indonesia membutuhkan Ya kan semangat Di antara kekitaan tadi Karena berbahaya sekali ketika ada tuduhan-tuduhan Kecurangan terhadap pemilihan umum seperti ini Kalau itu tidak ada Tetapi kita tetap menuduhnya Sehingga bisa saja masyarakat dan konstituen kita terbelah nantinya Apa yang kita cari Kita semakin membuangkan waktu energi kita Nah ini kita akan ditertawakan oleh dunia Dunia mengapresiasi pemilu Indonesia yang berlaku Yang sudah kita lalui Pemilu yang begitu kompleks Tetapi partisipasi publiknya begitu tinggi Lebih tinggi dari negara-negara demokrasi Dari super power sana 80% 80% lebih Suasana kita Physically Lihatlah Memang terlepas dulu ada kesedihan Duka cita kita Penyelenggara pemilu Polisi Yang meninggal dunia Tapi bukan disebabkan kerusuhan Perkelehan Buduh membunuh Tapi Mereka yang meninggalkan kita Karena aspek kesehatan Kelelahan dan sebagainya Walaupun cukup banyak Ini menjadi pembelajaran bagi kita Bang suka atau tidak suka Klaim Pak Perbowo ini Dan kemenangan versi Pak Jokowi ini Membuat masyarakat terbelah Bahkan bingung Ini sebenarnya siapa yang menang nih Dan sehingga ada gagasan Dua orang ini perlu bertemu Bang Oh itu bagus sekali Saya adalah penganut paham itu Paham perdamaian sebenarnya Bukan paham menyatakan Saya punya kekuasaan Kamu disana Tidak Tapi saya ingin mengajak Kita bersama Cuman harus tetap kita jaga akal sehat kita Tidak waktunya juga Bagi pemenang ini untuk menghibur-hibur yang kalah Terus menerus Ya Jangan merajuk Jangan menangis Jangan marah-marah Esensi pendidikan politik Kita tinggalkan Terjebak lagi kita pada pragmatisme Kenapa ini kita bikin model demokrasi Seperti ini Ini tantangan Kepada kita sebagai satu bangsa Tapi spirit Semangat Kenegarawanan Para tokoh ini Baik itu ada pada diri seorang Jokowi Maupun diri seorang Prabowo Itu dibutuhkan oleh bangsa ini Ini Pak Luhut sudah berusaha untuk Melobi Pak Prabowo Dan belum bisa ketemu nih Bang Surya Ini Bang Surya melihat Bang Surya kan cukup kenal Pak Prabowo nih Cukup kenal baik ya Kenal baik lah Ini apa karena pendapat beliau sendiri Masih memiliki kemampuan untuk menjaga Nasionalisme kebangsaan kita Yang tidak boleh terganggu Oleh kepentingan Kekuasaan manapun itu Atau Abang mungkin Ambil inisiatif Menghubungi Pak Prabowo nih Saya pikir Nanti saya pikir-pikir dulu Kan saya gak mau Kalau nanti ambil inisiatif Tentu Pak Prabowo juga Menyatakan Saya gak mau ketemu Pak Prabowo Surya Padahal selama ini Suasana batin kami baik Saya harus menjaga yang baik ini Kita lihat aja momennya nantinya Tapi saya pikir Saya hanya bisa mengepil Mudah-mudahan seperti apa yang saya tekankan tadi Indonesia membutuhkan Keteladanan Yang terus-menerus Tetap secara konsisten diberikan oleh Para elit bangsa ini Tadi Abang sampaikan Bahwa elit itu Dibutuhkan Kebesaran jiwa Untuk mengakui realitas politik Betul sekali Dan itu akan bisa Diterima di bawah Kalau elit itu memberikan contoh Jelas Saya percaya itu Walaupun bagaimanapun Kita di dalam satu frame Potret sosial masyarakat kita Dengan interaksi sosial Yang ada pada hari ini Harus jujur kita akui nih Kita sudah beropah banyak Daripada apa yang kita pahamin Pada masa-masa yang telah Kita laluin Dalam waktu Kurun waktu yang cukup lama Hari ini Potret sosial masyarakat kita Lebih banyak sebenarnya Bersepakat dengan pragmatisme Tambah Transaksional Pemilu seperti ini juga Pemilu yang serba pragmatis Dan teraksaansi orang Hingga terjadi Manipolitik di mana-mana Misalnya Terus apapun Bung mengatakan Selamat pada Nasdem Atau siapa saja Institusi partai-partai politik yang ikut Tapi sebagai catatan bagi kita Kita lihat sekarang di depan mata kepala kita Praktek Manip Transaksi Manipolitik itu ada Di mana-mana Oleh siapa saja Saya tidak katakan keseluruhan Tapi paling tidak Di atas 95% terjadi Saya mensinyalur ini Di atas 95% Artinya apa? Kalau memang kita memang sudah melihat ini bagian daripada realitas kehidupan kita Dengan positioning sistem model demokrasi seperti ini Kenapa kita malu-malu kucing? Kita sahkan saja Manipolitik itu boleh Mungkin karena Ya artinya begini Jangan kita kejar-kejar Menyatakan tidak boleh manipolitik Ditangkap si A Tapi dibiarkan si B Si C Si D Ini apa yang mau kita cari Dalam membangun ruang Abu-abu Mungkin karena ada indikasi manipolitik ini Sehingga kubu Pak Perbau merasa Ada kecurangan Sehingga kami tidak mau terima hasilnya Belum tentu Saya katakan tadi semua Tidak ada di antara satu kubu saja Dua-dua kubu Kalau ada tiga kubu Tiga-tiga kubu Ini yang terjadi Ini yang harus menjadi Satu perhatian utama bagi kita Pemikiran-pemikiran Yang mengkaji ulang Apakah kita Harus tetap Bisa Bersembunyi Di antara ruang-ruang yang Saya katakan tadi Abu-abu Legalitasnya melarang Praktiknya Boleh Ini yang kita harus Jangan Kita beriksa sebentar Pemirsa Apa rahasia Di balik keberhasilan Nasdem menembus Parlemen Kita saksikan di segmen Berikutnya Terbanyak Nasdem itu Dari provinsi manaja Ada kenaikan yang luar biasa Di Jawa Timur Dua jijik lebih itu Di Jawa Timur Misalnya Sumatera Utara Nasdem itu ada Di posisi tiga besar Terima kasih